Tapi ada satu bayangan yang seakan-akan saya dapetnya seperti dia dipukul. Wah isi penyebabnya tuh apa? Saya sebuah menemukan gini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bims Aryo. Jutup Shall Goan Family tentunya. Dan disini ada Dr. Rajanti. How are you today? Nah, great. Hari ini lagi rame banget guys fatnya. Dan hari ini adalah saatnya IV check up. Tadi kita baru saja check up. Alhamdulillah jahitannya semuanya bagus. Habis copot jahitan semua. Cuma kita perban sekali lagi untuk ekstra pengamanan aja lah selama beberapa hari ke depan. Nah, jadi aku denger nih ada info baru. Karena kalau kalian nonton vlog pertama juga kan memang agak sulit buat tembus ya Bu. Waktu itu kan agak, Bu berapa kali coba itu agak sulit tembus. Nah, itu ada penjelasan ya kenapa itu Bu? Oke, jadi gini. Saya juga sempat bingung ya. Kok bisa sih ya gitu? Saya kok susah banget ya masuk ke situ ya. Ternyata ada dua faktor sebetulnya. Jadi kemarin itu kan ingat gak yang saya cerita? Saya tidak menemukan, jadi yang saya temukan IV itu waktu dia hilang gitu ya. Saya dapetinnya kan kayak dia jatuh ya. Bener gak? Tapi seharusnya jatuh itu kan tidak membuat dia seperti ini. Betul ya? Nah, makanya kemudian saya coba cari lagi, cari lagi faktornya apa gitu. Karena menurut saya jatuh juga bukan jatuh, yang jatuh parah gitu ya. Enggak juga gitu ya. Lalu kita coba untuk, saya coba cari kenapa gitu ya. Tapi kemarin itu saya bilang Mas Arya ya, dia yang saya lihat ada seperti satu, tapi bayangan aja ya, gak begitu jelas buat saya. Itu dia seperti, apa sih kemarin saya bilang ya? Dia kayak ada yang menutupin buat dia mengungkapin. Satu itu. Jadi dia terlepas dari karakter dia mungkin yang nature, yang life goes on. Tapi kayaknya dia enggak untuk ngomong. Saya gak bisa lihat ya. Tapi ada satu bayangan yang seakan-akan, saya dapetnya seperti dia dipukul ya. Saya dapetin kemarin ya. Dipukul dan ditendang. Tapi itu light sekali gitu ya. Jadi saya pulang itu saya berusaha untuk mencari tahu, why sih penyebabnya itu apa gitu ya. Dan hari itu tuh, saya berusaha untuk coba lagi, masuk lagi. Dan saya sebuah menemukan gini. Metode main power itu kan, karena saya tidak indigo, Jadi mungkin kalau indigo beda ya ceritanya ya. Nah, tapi karena saya tidak indigo, jadi saya begitu diberitahu, Mas Arya bilang sama saya, bahwa dia hilang. Nah, kemudian apa yang terjadi, kenapa dia bisa sampai seperti ini. Nah, itu sebenarnya dengan metode main power, saya mundur. Betul ya? Jadi, seperti ada timeline ya. Nah, saya mundur. Waktu dia hilang itu, waktu bulan kapan? Kurang lebih sih, di bulan, sekarang kan April? Di bulan Maret. Di bulan Maret, 4 hari dia hilang. 4 hari dia hilang. Nah, jadi saya, ini kan bulan April. Nah, jadi seperti kita ada kayak, masuk ke perjalanan waktu ya. Itu kita masuk ke time yang mundur. Nah, itu saya mundur pada saat dia hilang. Which is, itu kan sebulanan kira-kira. Ya kan? Nah, sehingga dengan metode main power itu, kita tidak bisa men-skip. Jadi, kalau kita berpikir, dia pada saat dia hilang, berarti kita masuk pada saat dia hilang. Betul. Nah, pada saat itulah kita mundur. Nah, kita ubek-ubekan pada saat dia hilang. Ya, nah, saya tidak mendapatkan apa-apa pada saat itu. Ya, hanya terjatuh. Hanya terjatuh. Yang mana mungkin banget kan? Karena juga kan keluar-keluar. Makanya kemarin kan, Mas Bima juga bilang, kayaknya nggak mungkin ya, kalau dia jatuh sampai seperti itu. Apalagi dia tipikal benggal gitu ya, yang nggak seperti itu. Nah, itu benar banget. Ya, jadi Mas Bima tuh nggak salah. Jadi, betul banget. Dan memang saya juga nggak mendapatkan apa-apa pada saat dia hilang. Berkali-kali, ya cukup lama juga ya, kita coba untuk cari tahu pada saat dia hilang. Jadi, di titik dia hilang, memang dia tidak jadi apa-apa. Ya kan? Nah, lalu kemudian ada side, tapi itu kemarin ya, di episode yang sebelumnya kan saya bilang, itu seperti puzzle. Ya, benar. Nah, itu saya dapat seperti puzzle. Jadi, kita harus menghubungkan sendiri puzzle-puzzle itu. Itu yang saya dapatkan, yang saya bilang. Kok saya dapetnya seperti dia kena pukul atau ada di tendang gitu ya. Tapi, itu yang saya dapetin. Light banget. Nah, jadi pada saat, kalau kita menggunakan metode manpower itu, pada saat kita mundur, nah, contohnya segini, saya mau mencari tahu Mas Bima waktu tahun 90 misalnya. Ya kan? Nah, kita akan mendapatkan di saat tahun 90. Nah, tentunya pada saat Ivy itu disakiti, itu bukan pada saat dia lagi hilang. Yes, betul. Nah, makanya kenapa saya gak dapet pada saat. Pas nyarinya, karena kita kan curiganya yang hilang nih ya, dia 4 hari hilang itu. Betul-betul. Ternyata itu saya gak dapet apa-apa di situ. Karena memang dia gak kenapa-napa di situ. Nah, tapi pada saat Mas Bima bilang bahwa, Kecurigaan aku itu pas dia udah balik, selama 10 hari itu, di dalam kandang gitu. Jadi memang kejadian itu kan terjadinya di situ. Bukan pada saat dia hilang ya. Nah, pada saat itulah kemudian, begitu Mas Bima bilang dia, saya curiga karena dia begini-gini-gini, nah itu gambaran orang itu kan dapet banget. Ya kan? Nah, tapi memang ada blok banget di situ gitu ya. Yang saya dapetin, ya ini agak sedikit inilah ya, artinya memang kita di Indonesia memang cukup umum dengan kondisi-kondisi seperti ini. Pendahan, penggunaan-penggunaan ilmu atau magic lah gitu ya. Iya. Nah, jadi ya memang itu kondisinya seperti itu. Dan kenapa Ivy tidak bisa terlalu banyak kita cari tahu? Karena memang Ivy tipikal yang nature banget. Dia itu tipikal yang yaudah, pas yaudah selesai gitu ya. Tuh, kemarin guys, itu ini bener banget karena kemarin itu kita lagi benerin apa sih namanya? perbannya, perbannya, perbannya. Itu kan buat dia kan mengganggu sakit. Betul. Tapi setelah itu kita lepas, yaudah dia balik ke kita, bisa disayangin. Bukan yang abis itu tuh kayak parok gitu kan. Tidak mendendam ya. Itu tipikal Ivy itu hebatnya dia seperti itu. Jadi, tapi ya itu dia. Makanya saya bilang mungkin ada baiknya kalau Mas Bima mulai buat bersih-bersih aja gitu ya. Karena kan energi negatif kan tetap akan ada gitu ya. Meskipun orangnya udah nggak ada gitu ya. Nah itu lalu kemudian mungkin lebih ke apa ya, karena memang banyak hewan di sana. Jadi mereka yang lebih cepat kena energi negatif itu gitu. Daripada kita manusia. Tapi pas kemarin dokter Rajanti berusaha mendalami lagi, menemukan apa lagi dok? Ya kalau saya pribadi sih bisa melihat memang apa ya, ya ada pegangannya lah ya. Jadi ya mungkin better apa ya. Dia pakai buat apa sih ilmu-ilmu ini emang dia seneng aja gitu. Ya karena sebenarnya dia belajar juga sih. Kalau yang saya lihat dia juga belajar untuk sebenarnya untuk melindungi diri dia sih gitu ya. Supaya nggak ketahuan, supaya mempermudah pekerjaan. Oke, tapi kan bisa dibilang kadang ilmu juga ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang digunakan untuk tidak baik, dan digunakan untuk kebaikan gitu kan. Sayangnya dalam hal ini kayaknya ya bisa dibilang lebih ngarak yang kurang baik ya. Karena dia sendiri kan sebenarnya belajar ya. Gitu ya, belajar dan mengisi itu gitu ya. Jadi kalau saya lihat kenapa dia seperti orang yang sangat labil. Oke. Artinya kan kalau kita sekilas lihat ya memang dia seperti bipolar gitu lah. Tapi sebenarnya dia sendiri juga kan dipengaruhi. Iya, iya. Dipengaruhi oleh energi negatif. itu yang aku pikirin ya. pada saat kita punya semacam ilmu juga gitu. Kalau katakan ilmu ini tidak baik, pasti kan kita sebagai individu juga terpengaruhkan. Itu ada di sekitaran kita ya. Dan mungkin akan berubah perilaku kita. Tapi aku tidak tahu sih misalnya dokter Rajanti tahu atau tidak. Tapi aku sempat berpikir kemarin mungkin tidak ini dampak pada saat dia kecil dia mengalami kekerasan. kalau secara simpel kadang kan mungkin aja kan. Kadang ada orang yang dari kecil dia mulai kekerasan akhirnya pada saat dia mulai bertumbuh dia pengen menyakiti hal-hal yang lebih lemah dari dia akan sering kita baca seperti itu kan. Oke. Jadi gini kalau secara psikologis ya kalau kita lihat ya ini kan itu kan harus lebih detail kita lihat gitu ya. Karena kan kesatu itu kadang-kadang enggak bisa gini subconscious itu sesuatu yang sangat dalam kompleks lalu trauma itu juga sama. Kita harus bisa membedakan antara orang ini benar-benar dia trauma gitu ya atau orang ini ya itu tadi dia punya sesuatu dan dia dipengaruhi gitu ya. Karena itu beda banget sih. Nah biasanya kalau dari sisi mind power kalau dia punya trauma itu kelihatan banget gitu. Dianya itu dia punya sesuatu yang ibaratnya gini. Dari sisi subconsciousnya dia itu kelihatan gitu. Bahwa dia punya ini. Iya ya kekeh hewan yang udah tersakit kan pasti kan cara dia bergerak dia suruh tubuh semua akan menggambarkan ya. Tapi dia khusus yang ini ya. Nah kalau saya lihat itu dia itu kan kemarin saya bilang dia bipolar ya. Secara psikis pun memang psikis dia memang gak bagus sih. Tapi kalau yang saya lihat juga ya dia juga ke blocking. Blockingnya ada dua jadinya. Lebih karena dia punya problem secara psikis juga ada. Karena saya lihat dia sendiri gak bisa menghandle diri dia. Jadi anytime dia punya sesuatu ada yang mencetus dia emosi yang mungkin buat orang normal gak akan tercetus dia gak akan emosinya akan meluap-luap gitu. Nah kalau ini dia gak bisa handle itu. Nah tapi kalau saya lihat juga dia juga ke blocking karena dia juga memang mengisi diri dia dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi ya thank goodness sih Alhamdulillah kemarin kan aku mulai pegang anabul ya satu persatu gitu. semakin jelas sih apa kerusakan mental yang diakibatkan orang tersebut gitu. Tapi thankfully karena mereka juga dari kecil dapat ajaran yang bagus dari aku dan dapat kepercayaan jadi cepat untuk aku bangun lagi gitu. Jadi aku jadi satu-satu ini aku lagi pegang nih. Tapi ya ini PR aku aku selaku itu ke semua anabul gitu. Karena pasti kan mereka orang trauma. Jadi kalau saya boleh kasih saran ya Mas Biba sebenarnya bisa lakukan itu ke vlognya mereka. Kan kalau satu-satu lebih susah ya. Jadi gini di satu ruangan mereka semua tuh ada di situ gitu ya. Jadi gak usah satu persatu ya? Karena kan sebenarnya kecuali mereka yang sangat sensitif dan traumatis. kan mereka masing-masing sifatnya beda-beda. Ada yang mereka itu tipikalnya kayak IV. IV biarpun udah seperti itu. Kuat mental. Dia gak pusing dengan itu. Dia isi going banget. Oke, paham-paham. Tapi ada yang mungkin lebay. Itu yang harus benar-benar di touch secara pribadi. Yang item-item itu si Wapem ya. Itu mereka sensitif banget. Kelihatan sekarang mereka dulu karakter yang sangat bagus, sangat baik, sangat berani. Aku panggil waktu itu dateng aku panggil kencing-kencing. Luan biasa sama aku dateng dan percaya diri aku segala macam. Dan alhasil dan abis itu tapi karena mereka punya keberanian juga di saat mereka merasa gak tenang mereka bisa gigit. Bisa digalak. Karena mereka mau protect diri mereka. Jadi caranya nanti dikumpulin secara umum karena kan banyak. Lalu kemudian Mas Jumah mulai coba untuk diam, relax. atur nafas. Coba dulu dengan atur nafas dulu. Kita seakan-akan kita memberikan bayangkan aja kita berikan energi positif pada mereka. Positif ketenangan. Lalu kemudian satu-satu kan hafalkan pasti. Satu-satu lalu kemudian bayangkan dia itu dibersihkan, di-cleansing, kemudian di-healing. Jadi buat misalnya siapa namanya misalnya? Prince. Prince. Jadi coba sambil diam, relax. Lalu bayangkan Prince, anak pinter. Misalnya Daddy sayang banget sama kamu. Prince release, Prince ke healing. Kemudian bayangkan dia itu di-healing dari dari kepala sampai ke ujung kaki. Lalu kita bayangin aja. Karena gini, mainnya kita itu powerful banget. Aku percaya banget. Aku percaya banget. Powerful banget. Jadi dengan kita memberikan kasih kita kepada dia sebenarnya tanpa kita sadari itu sudah meng-healing dia. Jadi kita beritahu dia bahwa di sini itu aman. Sekarang itu kamu itu oke, kamu aman. Tidak perlu takut lagi. Tidak perlu takut lagi. Lalu bayangkan semua energi negatif itu hilang, keluar lewat pintu, semuanya keluar. Kita mengambil itu dikumpulin, lalu kita keluarkan. Lalu kita bilang sama dia kamu sekarang sudah aman, kamu oke, kamu happy, Prince happy, Prince tenang. Nah itu seperti itu. Aku percaya banget sih. Jujur, aku sangat nyambung banget dengan ini. Karena aku adalah orang yang lu pernah belajar mind power juga. The power of the power of the mind, subconscious mind power, bisa buat healing. Ada orang-orang yang dia pernah kena cancer, yang dokter bilang ini sudah cuma tinggal 4 bulan, tapi dia the mind power-nya, dia latih dan itu bisa teratasi. Dan secara simpelnya, walaupun aku belum se-deep itu, tapi simpelnya yang selalu gue contohin guys. Misalnya gini, gue panggil anak bull. Wee, guys, pasifnya kejuar kan, emosi kan yang meluap-luap, tapi pada saat kemarin gue ngelatih, Prince gue akan lihat videonya, dia dilepas, gue tenang, gue diem. Gue mau dia tahu bahwa kita ini lagi sesi belajar. Dia datang dengan semangat, walaupun dia baru keluar dari areanya yang mana biasanya dia full of energy, tapi dia tahu, oh ini beda nih. Akhirnya dia mulai tenang, relax. Betul. Jadi, aku pas aku denger ini dari dokter Najanti, aku sangat paham. Kadang ada orang-orang yang, masa sih? Iya, betul. Ah, energi, masa iya, emang anjing bisa ngerti. Mereka sepintar itu, tapi aku yakin banget. Tapi ya, aku gak kepikiran buat ngelakuin secara kolektif ke semuanya. Yang mana nanti aku bakal bikin vlog juga, apa yang udah diajain oleh dokter Najanti, disini aku bakal masuk ke kandang mereka, saat mereka lagi istirahat siang, dan aku bakal komunikasi sama mereka. Ya. Karena mereka kan kehilangan confidence-nya mereka. Mereka itu kan, si energi ini kan lebih, dia memposisikan energi ini kan lebih besar, sehingga dia tunduk banget mereka ini. Dan tiap anjing, aku yakin sama hal kayak manusia, kan menggambarkan sifatnya beda-beda ya. Ada misalnya orang yang sedih, dia akan marah. Dia akan menjauh, atau dia akan mencari perhatian. Nah, ini, kalau kalian ingat story-story gue dulu, life-life gue dulu, setiap gue ke tanah, di mana hewan anjing-anjing gue dilepas, mereka itu akan datang, ngumpul dengan energi yang pas. Tapi sekarang, ada yang gong-gong, ada yang lari, di antara mereka sering. Karena mungkin udah imbalance. Betul, betul. Nah, dan mungkin kayak, ada anjing yang, dia ngalamin, apa, kejadian yang stress buat dia, dia lebih datang, dia lebih diem. Ya. Ada kayak junior, yang dulu dia gak pernah kayak gitu, cuma dia, kalau datang dia, tabrak-tabrak kita. dia lompat di kita. Mungkin dia mau menggambarkan, bahagianya dia dari kita. Gitu kan, guys. Nanti, gue akan surprise mereka. Karena biasa kan, aku main sama mereka itu, mereka akan dikeluarin semua, mereka punya lahan buat main. Tapi nanti kita akan bikin vlog, di mana, mereka semua udah masuk, kita pasang kamera, aku masuk ke dalam. aku duduk, aku kasih energi, biar mereka tenang. Gitu kan. Karena memang, ya, hewan juga seperti halnya manusia, aku yakin banget, have feelings, bisa komunikasi, bisa merasakan sakit, bisa trauma, gitu. kita ini sebagai energi, yang harus lebih dominan dari mereka, harus bisa ngarahin mereka. Bener gak, Iya. Gitu. Sebenernya menarik banget sih, dari kasus ini, saya belajar banyak banget. Iya, karena memang, kekuatan pikiran kita itu, luar biasa sih, unbelievable ya. Iya. Jadi, saya juga belajar, artinya, itu, banget ya, pada saat kita mundur, ya kan. Nah, itu dengan timeline di situ, saya juga belajar sih, karena memang itu kemarin tuh, abu-abu banget. Sangat, sangat susah banget ditembus. Tapi memang ternyata, ya, saya juga berada di timeline yang salah. Yang salah, iya. Karena begitu dikasih tau, dia hilang, nah kita sibuk dengan di timeline, dia hilang. Pas dia hilang, ini apa yang terjadi, karena kan, aku mikirnya begini juga kemarin, dokter Rajanti kan, pasti mungkin berpikir, wah, ini di The Golden Family, di Bima Aryo, pasti kan semuanya aman, nyaman di sana. Pasti gak menyangka bahwa, ini kejadian di dalam kandang itu, makanya pas time frame dicari, pasti lebih fokus, kepada saat, dia hilang. Iya, karena memang fokus saya, dicari, pada saat dia hilang, dia ngapain aja, dan kenapa gitu, apa yang terjadi gitu ya, ternyata saya bener-bener gak bisa dapetin apa-apa, karena memang terjadi apa-apa di situ gitu ya, gitu loh. Site yang begitu abu-abu itu, memang jadi puzzle banget, kenapa ya, karena memang timeline-nya bukan pada saat dia hilang, ya kan. Nah, itu yang menarik seperti itu, jadi, sebenarnya, kita bisa jadi seperti apa kita, tergantung apa yang kita pikir, betul ya mas? salah satunya adalah mas Bima ini, kalau menurut saya, luar biasa banget loh, gitu loh. Kenapa? Karena, beliau ini sudah benar-benar, udah terbiasa banget ya, dengan menggunakan, mindset-nya, untuk something lebih optimis, bener gak sih? ya bener, aku dari dulu udah selalu positive thinking, untuk sakit, untuk kesaharan, untuk kehidupan, untuk hewan, dan mungkin, ya itu dia, jadi, kadang kan kita punya pengetahuan, gitu ya kan, ada yang comes naturally, dengan praktek, nah, tapi, dengan ketemu dokter Raja Ante, kalau berpikir, wah ini kalau mungkin saya bisa dalemin, saya bisa lebih paham lagi nih, mungkin selama ini, aku komunikasi sama hewan itu, apa ya, tanpa aku sadarin, it comes naturally, tapi kamu kebayang gak sih, sorry aku patung, kamu kebayang gak sih, kalau kamu itu bisa attract? aku, aku gak pernah berpikir seperti itu, tapi dari dulu, emang aku suka banget hewan bu, nah, ini aku kasih salah satu contoh nih ya, tapi ini gak boleh dilakukan ya, karena waktu itu juga, masih jaman-jaman dulu, aku suka ke kebun binatang, aku tuh sering banget, turun dari mobil, dan pegang semua binatang bu, termasuk buaya, gitu, yang mana, ini gak boleh gitu, jangan dicontoh ya guys, nah tapi ada kalanya waktu itu, ada badak gede banget, aku turun dari mobil, aku inget banget, waktu aku naik mobil Innova, aku turun ke bawah, aku samperin dia, buat pegang dia, gitu, tiba-tiba, masuk mobil, bahaya, gitu, aku denger dari speaker, itu bahaya, itu baru dateng, dia lagi, wah gini, pokoknya dia tuh kayak dalam kondisi, lagi marah lah, gitu, yaudah, aku tenang, aku mundur, pelan-pelan, masuk ke dalam mobil, ini badak dateng, saat, sampai itu kepalanya, itu masuk ke dalam, sini, lalu aku sayangin dia bu, aku sayangin dia, petugas dateng, biasanya kan, kalau untuk hewan-hewan yang kulitnya tebal, itu bawa kayak kayu, yang ada pakunya, gitu kan, biar kerasa gitu kan, untuk gajah, atau badak, nah udah kayak gitu, petugasnya dateng, badaknya buntutnya ngelipet lagi, mundur, larit, gitu, nah aku baru tau, ternyata kalau badak buntutnya ngelipet, itu dia marah, gitu, nah mungkin, ya, tanpa aku sadarin, sebenarnya, aku tuh bisa, merasakan mereka, dan mereka bisa merasakan aku, gitu, dengan energi aku, tapi, bukan suatu hal yang kayak, wah aku, tau nih teorinya semua, gitu kan, karena secara nature, karena senang hewan, gitu, gitu sih, dan banyak sih, momen-momen seperti itu, gitu, makanya aku dengan anjing itu, aku gak pernah dilatih, untuk, apa, untuk cara ngelatih anjing seperti apa, tapi kok aku bisa ngerasa tuh, kayak, kita ini bisa komunikasi nih, untuk level tertentu, mungkin gak terlalu deep, tapi di level yang kita bisa saling mengerti, gitu, makanya pas dokter Aja Nanti ngomong kayak gitu, aku yang kayak, bener banget, ini harus aku lakukan, gitu, karena, ya, mungkin banyak orang yang berpikir, wah itu aneh sih, ngomong sama hewan, mana ngerti mereka, tapi, terlepas dari, mungkin mereka gak tau, atau mungkin mereka tau ya, kata kita per kata, gitu ya, tiap kata kita, tapi, di saat kita ngomong, kita kan mengeluarkan energi kan, dan mereka bisa menyerap itu, entah itu kita lagi mau sainin mereka, entah itu lagi marah, gitu, pernah ada suatu kejadian juga, yang bikin aku makin jatuh cinta sama anjing, adalah, aku ingat banget, aku masih di Australia, terus, aku dibeliin sepatu Reebok dulu, yang ada pumpnya, jadi, kalau di tekan gini, dia tuh kayak ngembung, aku happy tuh, sepatu terhebat, gitu ya, aku udah nunggu, berminggu-minggu, itu dateng, baru di hari kedua, aku tuh selalu rapi, taruh, satu hilang, lagi digigitin sama anjing aku, pas di bagian yang buat pumpnya itu kan, udah aku sampai nangis, aku marah, gitu, aku lempar sepatu aku keluar, aku marah, gitu kan, aku duduk, aku nangis, tiba-tiba anjing aku, dari luar diambil, terus sepatu, dia bawa, dan ini bukan anjing yang terlatih, aku gak tau gimana cara, yang latih anjing, dia taruh di samping aku, tek gitu, terus dia diem, disitu, aku langsung sayangin dia, aku langsung, gak apa-apa, it's okay, it's okay, gitu kan, aku masih kecil banget, dan, itu yang membuat aku, makin jatuh cinta sama anjing, dan hewan padang, mereka berpikir gini, gila ya, mereka itu ngerti perasaan kita, gitu, mereka bisa mengerti perasaan kita, mereka bisa dateng, untuk nunjukin, mereka minta maaf, mereka merasa bersalah, gitu, aduh, luar biasa banget, tapi kalau, ada saran nih, buat, orang-orang di rumah, buat memperbaiki, relationship mereka, sama hewan, gitu, bisa gak sih, dengan metode kayak tadi, bisa, konsentrasi, ngomong, bisa ya, karena kalau kita relax, dia pun akan kena, kan, tapi kenapa, mayoritas, kalau kita lihat, hewan-hewan di rumah itu, menjadi panik, menjadi, gak terkendali, gitu ya, ya, karena biasanya, isi rumahnya, juga seperti itu, gitu loh, dan, dan, untuk melakukan ini, ya, dibilang gampang-gampang, dibilang susah, susah juga ya, harus dari kitanya, harus dari kita, dan kita harus percaya, kan itu, bener gak sih, maksudnya kalau misalnya gini, oke, gue mau tenang nih sekarang, tapi hati kita aja, itu gak tenang, kita gak percaya, karena gak gampang loh, gak gampang, orang harus tenang, gak semua orang bisa, dia menenangkan, relax pikiran dia, hati dia, gak, gak, betul, dan belum, harus ada rasa percaya, yang, yang, yang 100% lah, ibaratnya, kadang, kayak, kita mau ngelatih anjing, tapi kita gak yakin, bahwa, dia gak akan bisa, ya itu, gak bisa, susah, gitu ya, jadi, ya buat teman-teman di rumah ya, mereka, kalian juga bisa coba, gitu, komunikasi sama hewan kalian, duduk, tenang, relax, gitu, iya, mudah-mudahan ya, hewan-hewan juga semua lebih, bahagia, ya kan, iya, harus, karena mereka semua sebenarnya, mereka kan adore ke kita ya, iya kan, mereka itu melakukan, apa yang ingin, kita, mereka bikin gitu ya, jadi, sebenarnya, mereka itu, patuh banget sih, ya, tanpa kita sadarin, dan banyak hal, sebenarnya mereka melindungi kita, tanpa kita sadarin juga, gitu, karena mereka lebih dekat dengan alam, daripada kita, kalau kita udah terlalu crowded, pikirannya, bener, lebih simple ya, iya, wah guys, luar biasa banget, senang banget sih, bisa ketemu lagi, cicat lagi sama Dr. Rajanti, kalau kalian punya request, mungkin Anabul, yang penasaran, buat di bawah, untuk ketemu sama Dr. Rajanti, dan juga komunikasi, komen di bawah, dan jangan lupa untuk, follow YouTube channelnya juga, ada di sini ya guys, Doc, thank you, thank you so much, it was a pleasure meeting you again, sukses, sehat selalu, dan sampai ketemu di, vlog berikutnya guys, thanks for watching, don't forget to like, share, comment, and please subscribe, bye everybody, bye everybody, ya, bye everybody, bye, bye, Terima kasih.